Intro Saudara-saudara sekalian Perkenalkan nama saya Antonius Dimas Harjuno Intro Saya biasa dipanggil Dimas Tapi ada yang manggil saya Dik Jun Ada juga yang manggil Diken Jun Tapi biasanya para mahasiswa memanggil saya Frater Jun Dimas itu kan artinya adik Karena itu saya punya satu orang kakak Namanya Patrick Aryo Bimo Memang kami berdua bersaudara Saya anak kedua Dan nama kami diberi nama dari nama tokoh wayang Bimo dan Arjuno Itu karena bapak ibu saya itu penggila wayang Bapak saya Justinus Agus Kuntoro Sekarang sudah tinggal di rumah bapak Sementara ibu Yovita Warosuharti Guru SD Sejak dulu sampai sekarang Saya lahir di Wonosobo Tanggal 22 Juni 1985 Sejak masa Balita sampai SMA Saya tidak pernah meninggalkan kota saya Kota yang begitu indah Begitu sejuk Saya menempuh pendidikan dasar di SD Pius Wonosobo Setelah itu melanjutkan di SMP Negeri 1 Wonosobo Dan kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Wonosobo Sejak kecil itu sebenarnya saya pengen jadi tentara Seperti kakak saya Sekarang tentara Saya membayangkan pakai barit merah Kopassus Atau barit ungu Marinir Sejak kecil saya membayangkan menjadi tentara Tapi kemudian entah mengapa Keinginan itu sedikit pudar Mungkin saya merasa kurang cocok jadi tentara Mata saya sudah minus Terus Dulu juga pengen masuk Tarunan Nusantara Tapi nilai bahasa Inggris saya 6 Ibu memberi penghiburan pada saya Tidak apa-apa lah Nilai 6 paling besok bisa lagi Tapi ternyata Di semester yang kedua 6 lagi Ya sudah Pokoknya kemudian Entah bagaimana saya tidak ingin jadi tentara Jadi Romo itu Jadi Imam itu Kalau kerja tidak dibayar Itu saja yang membuat saya tertarik Kerja tidak dibayar Itu berarti kerja Sungguh-sungguh Untuk pengabdian Maka ketertarikan itu Saya ikuti Saya masuk seminari Mertoyudan Di Mertoyudan Saya bertemu dengan Romo-Romo Yesuit Ya sudah Tertarik begitu saja Masuk Serikat Yesus Apalagi Serikat Yesus Waktu itu dibayangkan Saya bayangkan Seperti sebuah Pasukan khusus Sebuah tim kecil Yang bergerak bebas Cepat Diutus kemanapun Wah itu saya banget Pengalaman yang menarik itu adalah Saya berjumpa Dengan banyak sekali Yesuit Para Yesuit Dengan latar belakang yang berbeda Dengan cara pandang yang berbeda Ada yang keras Ada yang lembut Ada yang dari Jawa Ada yang dari luar negeri Ada yang dari Sumatera Ada yang Bentuknya sangar Tapi hatinya lembut Perjumpaan-perjumpaan ini Bagi saya Mengajari saya untuk Malah justru Mengenal lebih dalam diri saya Tapi juga Mengenal orang Mana yang prinsip Mana yang tidak Mana yang hanya luaran Mana yang benar-benar Dalam Disitu saya diajak Untuk belajar Membangun sebuah persahabatan Persahabatan yang mendalam Yang tidak terbatas Hanya pada kata-kata luaran Begitu Seringkali kita merasa terhina Saya merasa terhina Kalau ada orang yang omongnya kasar Eh ternyata Kalau bertemu dengan Seorang Yesuit Yang omongnya kasar Ternyata dalamnya juga Begitu halus Begitu lembut Begitu bersahabat Saya pikir pengalaman Di Serikat Yesus ini Berjumpa dengan banyak orang Menumbuhkan Kribadi saya Tapi juga Menumbuhkan Dalam diri saya Semangat untuk Belajar mengikuti Yesus Bersama dengan Banyak saudara-saudara lain Yang berjuang dalam Serikat ini Saling mengenal Saling bersahabat Dalam satu perutusan Kalau ditanya Harapan saya sesudah Menjadi Imam Saya punya harapan yang sederhana Saya mohon rahmat Semoga Kelak Saya berani untuk Berkarya Mengabdi dengan sungguh-sungguh Dengan seluruh Diri Dan jiwa saya Sungguh-sungguh melayani Dalam pengabdian ini Itu yang saya mohon Saya ingin mengabdi Tuhan Yang tak terbatas itu Dalam sebuah cara yang Begitu terbatas Dalam gereja Itu yang saya harapkan Semoga saya diberi Kekuatan Keberanian Untuk mengabdi Dengan sungguh-sungguh Berharap supaya Saya berani Untuk selalu Membangun persahabatan Dengan Saudara-saudara saya Baik di Serikat Yesus Maupun dengan Banyak saudara lain Di luar gereja Dengan banyak orang Sehingga bisa Berkarya dengan Lebih baik Itu harapan saya Besok Setelah ditahbiskan Terima kasih telah menonton